Selain Tionghoa, warga Bangladesh juga termasuk paling mudah dijumpai keberadaannya terutama di Malaysia. Salah satu alasan mereka menyebar ke berbagai negara adalah mencari peruntungan. Bahkan populasi mereka di Malaysia bisa mencapai ratusan ribu orang. Jumlah tersebut tidak terlalu mengejutkan, mengingat mereka mulai menapaki negeri jiran sejak abad ke-15 dan ke-16, tepatnya era Kesultanan Melaka. Kala itu banyak dari pedagang teluk benggala yang terlibat dalam aktivitas komersial Kesultanan. Namun, warga Bangladesh yang datang ke Malaysia secara resmi untuk mencari pekerjaan awalnya berjumlah 500 orang sekitar tahun 1986. Mereka umumnya bekerja sebagai petani di ladang. Melihat potensi tersebut, kedua negara pun membuat perjanjian peringkat kerajaan mengenai ekspor tenaga kerja tahun 1992. Tak hanya Bangladesh. Negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, Filipina, dan Thailand juga telah memiliki perjanjian serupa dengan Malaysia. Tahun 1999, sekitar 385 ribu rubi warga Bangladesh telah diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja. Padahal saat itu 229 ribu warga Bangladesh telah menetap di Malaysia. Jumlah tersebut membuat angka tenaga kerja dari Bangladesh di luar negeri mencapai 12 persen. Karena jumlahnya yang besar, tidak jarang tenaga kerja Bangladesh direkrut secara ilegal. Hal itu tentunya menjadi pelanggaran terhadap para tenaga kerja. Sekitar tahun 2006 dan 2008, jumlah malpraktik di sana berkembang pesat hingga akhirnya perakrutan pekerja dari Bangladesh dihentikan awal tahun 2009. Mengutip VOA Indonesia, setelah menutup akses bagi tenaga kerja asing dari Bangladesh selama 4 tahun, Malaysia perlahan mulai membukanya pada tahun 2012. Namun tetap dalam jumlah terbatas. Saat itu pihak Malaysia membuka perakrutan pekerja sebanyak 10 ribu orang untuk area perkebunan. Sayangnya, pembukaan kembali akses tersebut tidak berjalan baik karena adanya pengaruh agen perakrutan yang memiliki kepentingan pribadi di kedua negara. Melihat ketidakberesan itu, pemerintah Malaysia dan Bangladesh akhirnya memulai perekrutan pekerja dari DAKA di bawah manajemen swasta hanya untuk tiga sektor, yaitu konstruksi, manufaktur, dan jasa. Seluruh proses rekrutmen pun akan dilakukan secara online. Menurut data Biru Tenaga Kerja, Ketenaga Kerjaan dan Pelatihan, Malaysia merekrut 35 ribu lebih pekerja pada bulan Mei tahun 2023 ini sejak melanjutkan perekrutan pekerja Bangladesh pada bulan Agustus tahun lalu setelah jeda selama 3,5 tahun. Sebaliknya, Arab Saudi merekrut 29 ribu pekerja dari Bangladesh pada bulan Mei. Perekrutan Aga Kerjaan mengatakan lebih banyak pekerja yang pergi ke Malaysia karena negara tersebut menawarkan struktur gaji yang lebih baik dibandingkan negara teluk yang kaya minyak. Selain gaji yang menggiurkan, kondisi cuaca di Malaysia yang hampir mirip dengan Bangladesh juga menjadi alasan lain keinginan pekerja Bangladesh untuk berangkat ke sana. MD Tipu Sultan, Sekretaris Gabungan Asosiasi Agen Perekrutan Internasional Bangladesh mengatakan kepada The Business Standard, seorang pekerja Bangladesh di Arab Saudi mendapat gaji minimum 800 hingga 1000 rial Saudi. Sementara di Malaysia, gaji minimumnya adalah 1.500 ringgit Malaysia. Jadi, setelah dibukanya pasar negara kerja Malaysia pada kerja Bangladesh, kini secara alami condong ke arah itu. Rata-rata 70 hingga 80 pekerja berangkat ke Arab Saudi setiap bulan melalui agen. Namun, belakangan jumlah ini menurun. Sekarang, banyak dari mereka yang pergi ke Malaysia yang juga memiliki agen Perekrutan Rajani Internasional. Tapi, situasi ini tidak akan bertahan lama. Malaysia tidak mengizinkan pekerja asing baru. Mereka yang sebelumnya disetujui kini berangkat ke negara itu. Malaysia telah menunda penerapan dan pesetujuan kuota bagi pekerja asing pada bulan Maret hingga pemberitahuan lebih lanjut diumumkan kemudian. Kementerian Sumber Daya Manusia Negara tersebut menyetujui 11 juta kuota pekerjaan di 6 sektor termasuk manufaktur, konstruksi, jasa, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan jasa rumah tangga untuk pekerja asing pada tanggal 18 Maret tahun ini. Departemen Tenaga Kerja Malaysia di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia sejauh ini menyetujui perekrutan 4,27 lak pekerja baru asal Bangladesh dan sekitar 2 lak pekerja sudah berada di Malaysia. Sisanya sebanyak 2,27 lak pekerja sedang dalam proses migrasi ke negara tersebut menurut Komisi Tinggi Bangladesh di Malaysia. Komisi Tinggi Bangladesh berharap jika tren peningkatan imigrasi ini terus berlanjut, Malaysia akan memperkerjakan sekitar 500 ribu pekerja baru asal Bangladesh dalam 2-3 tahun ke depan. Malaysia adalah rumah bagi sekitar 10 lak warga Bangladesh menurut pekiraan tidak resmi. Negara ini menanggukkan perkurutan pekerja asal Bangladesh pada bulan September tahun 2018 karena tuduhan malpraktek dalam proses perkurutan dan tingginya biaya perkurutan.